Intro Diketahui suatu struktur senyawa hidrokarbon sebagai berikut Nah ini pada soal terjadi penyingkatan tata nama ya teman-teman Nah ini udah saya jabarin Jadi teman-teman nanti bahkan lebih mudah untuk nentuin namanya Nah untuk penentukan nama dari senyawa hidrokarbon ini Pertama-tama kita harus tentukan dulu Atau identifikasi dulu nih Senyawa ini termasuk ke dalam alkana, alkena, atau alkuna Untuk menentukan itu teman-teman bisa lihat nih adanya ikatan rangkap disini Nah karena dia punya 3 ikatan rangkap atau rangkap 3 gitu Nah maka ini masuk ke dalam senyawa alkuna Alkuna itu identik sama ikatan rangkap 3 teman-teman Dengan rumus molekul CN H2N kurang 2 gitu Nah jadi selanjutnya itu teman-teman bisa nentuin langkah selanjutnya Langkah selanjutnya itu adalah tentukan rantai utama dari struktur tersebut Nah untuk nentuin rantai utama dari struktur tersebut Teman-teman bisa gambarin atau tentukan rantai utamanya itu dari rantai yang paling panjang Nah jadi kalau dinomorin dari sini Nah ingat penomorannya ini juga ngikutin dari ikatan rangkap 3 yang paling dekat Jadi kalau dinomorin dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ini 6, kalau misalnya ke sini juga 6, dari sini ke sini juga 6, dari sini ke sini juga 6 Maka kalau gitu kita ambil aja rantai utamanya itu adalah rantai lurus dari senyawa ini nih Karena kan sama-samanya semuanya itu sama-sama 6 Kemudian berarti kalau begitu teman-teman bisa juga langsung nomorin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Nah ingat ya lagi-lagi penomorannya itu berdasarkan dari ikatan rangkap yang paling dekat Jadi kalau paling dekat kan dari sebelah kiri Sebenarnya dari sebelah kanan juga sama aja kan Sama-sama 3 tapi kita ambil aja dari sebelah kiri Nah kalau gitu rantai utamanya tadi kan punya atom C-nya itu sebanyak 6 gitu Berarti kita gambarin jadi 6, C6 Nah kalau gitu hanya berapa? Ini nih 2N kurang 2 Berarti 12 kurang 2 Berarti jadi 10 Nah kalau gitu C6H10 itu punya nama yaitu Heksuna Nah selanjutnya teman-teman bisa tentuin letak dari ikatan rangkap 3-nya nih Ikatan rangkap 3-nya itu ada di mana posisinya? Ada di atom C nomor 3 Dituliskan maka terletak pada atom C nomor 3 gitu kan Atom C nomor 3 Nah langkah selanjutnya adalah tentukan cabang nih teman-teman Tentukan cabang yang termasuk ke dalam cabang adalah Yang ini ya teman-teman Nih ada 2 gugus alkil nih Ini sama yang ini Berarti namanya adalah metil gitu Nah kalau teman-teman tulis maka itu jadi 2,5 di metil Karena ada 2 Nah jadi untuk langkah selanjutnya Tinggal kita beri nama nih Beri nama pada senyawa Nah caranya tulis kembali nomor dan cabang Nomor dan nama cabang Jadi 2,5 di metil Kemudian kita tulis posisi dari ikatan rangkap 3 Itu ada di atom C nomor 3 Kemudian itu rantai utamanya Heksuna Gitu deh Nah jadi kalau ditanya Nama dari struktur senyawa di atas Itu adalah 2,5 di metil 3 Heksuna ya teman-teman Sampai jumpa